Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hati Apa kabar semuanya? Hati Siap Nah, baik Di pertemuan kita pandai Ini telah 10H ya 10H Ada yang tidak ada ya? Tidak ada? Tidak ada Apa yang kita angkatin? Sakit Sakit Siapa saja? Brian Oh, Brian Sama? Sama Oke, baik Siap Nah, oke Nah, dalam pertemuan kita pada hari ini Khususnya di jam BK ya Kita akan membahas tentang yang namanya keyakinan kelas Nah, keyakinan kelas ini Mungkin terdengar asing di telinga kalian Nah, mungkin kalian lebih Apa yang lebih paham kalau misalnya kita sebut dengan kesepakatan kelas Artinya, kesepakatan kelas itu maksudnya adalah Kalian membuat sebuah rule, sebuah aturan dalam kelas ini Yang diputuskan atau ditetapkan oleh kalian Kemudian itu dilaksanakan oleh semuanya Jadi, bukan saya selaku guru atau wali kelas yang melakukannya Kita ambil contoh Misalnya, apa yang kita ingin lakukan di kelas ini Hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh Bisa dipahami kan gini kan? Bisa Baik Nah, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang masing-masing ya Ini yang kita bagi jadi 4 kelompok besar Dengan harapan nanti di kelompok-kelompok ini Kalian bisa menemukan idea-idenya Tentang apa saja keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ingin kalian bantu Nah, kalau punya skis note disini Nah, nanti disini kalian tolong tuliskan apa kesepakatan kelas Atau keyakinan kelas yang ingin kalian lakukan Atau diterapkan di kelas ini Kemudian nanti kalau ada yang kurang maaf bisa ditanyakan ya Dan untuk waktu distruksinya Mungkin saya perlu kira-kira waktu kurang lebih 10 menit saja untuk berpikirnya Untuk membicarakannya dalam peluang tanjari Jadi fokus pada waktu yang masing-masing Pembagikan ya 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 Yang boleh dan tidak boleh Mungkin bisa ditarik di depan kan Kalau ada yang sudah selesai langsung sampe kan ya Jadi tidak boleh Mungkin bisa ditarik di dalam peluang tanjari Ya 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 Bener Ya Kalian kan gini, kalian kan kelompok nih, dia omongkan dulu apa yang mau, setelah disepakati, harus dituliskan satu lembar aja, satu lembar aja. Nah kenapa banyak, karena tadi ada yang berikutnya. Ada pembahasan lain, jadi bukan yang itu. Jadi satu aja dulu yang ditumpul, nanti ada yang kumpul ke depan. Kalau ada yang sudah selesai, tempel ke depan ya. Kalau ada yang sudah selesai, langsung tempel ke depan. Jadi, nanti tulis di satu lembar, keputusan dari kelompok kalian, tempel ke depan. Kenapa jadi banyak tiap orang, karena nanti abisnya ada di sisi berikutnya. Ada sekitar yang lain. Sabar nih, pelan-pelan. Nah nanti, habisin kita masuk ke tahap berikutnya. Penyampaian bahwa tidak menggunakan sepatu dalam kelas, agar tidak memotori kelas. Nah seperti itu, kalau apa boleh? Ya kayak gitu, segeranya-segeranya aja. Yang kira-kira bisa jelas-jelasan yang kita lakukan di kelas. Apa saja, itu ada yang buat kebersihan. Misalnya lagi, tentang ini, tentang cara menghormati hak pribadi masing-masing. Nah jadi kira-kira apa yang mau kita lakukan di luar sini. Boleh. Apa contohnya misalnya? Kalau kita mau menghormati, apa namanya hak masing-masing dari tiap siswa. Bagaimana? Kalian kan tidak suka tuh kalau kelasnya rame. Atau kelasnya... Atau suka misalnya tidak suka dengan... Kalau ada teman yang menghina teman yang lain. Nah kalian kayaknya gimana? Nah itu boleh. Itu boleh. Ini sudah? Sudah tidak? Sudah tidak? Oh. Ya. Oke siap. No bullying. Kita masuk ke steps-steps yang selanjutnya. Oke. Gak apa-apa, kalian bisa baca? Aman, aman. Yang bisa responnya. Menjawab Dan tidak masalah salah Oke Biar terlihat nanti Terlihat ada interaksi Oke Santai Disini saya akan Coba bahas satu persatu ya Tentang Apa saja yang kalian inginkan Ada di dalam kelas Jadi tentang Tadi ada memakai Tidak memakai sepatu di dalam kelas Supaya tidak mengotori kelas Kemudian disini Ini kalau dikatakan tidak mengotori kelas Berarti apa yang kita jaga Nilai-nilai apa yang kita mau jaga Kebersihan Kemudian disini ada Dilarang bermesraan di area sekolah Atau kelas No bullying, no closed circle Apa yang kita mau jaga disana Nilai-nilai apa Pertemanan Kemudian saling Menghargai Menghormati Atas satu dengan yang lain Kemudian ada No bullying Ya Nah yang kita menjaga adalah Rasa apa Di antara teman-teman Kalau tidak ada bullying di kelas Dia merasa apa di dalam kelas Merasa aman Nyaman ya Oke Kemudian Saling menegur satu sama lain Jika melakukan kesalahan Memperhatikan guru Jika melakukan KBM di kelas Kalau kita memperhatikan guru Berarti apa yang kita jaga Nilai apa Nilai menghargai Menghormati yang lebih tua ya Tidak memilih-milih Dalam berteman Nah berarti Apa yang kita mau jaga disana Nilai ke Ke Kebersamaan Saling menghargai Berteman dengan siapa saja Sudah kita bahas Nah ini Ada permintaan Agar yang tiket Itu Bisa mendapatkan sanksi Ya kan Kalau yang tidak tiket Kembali Kalau kita bicara tiket Berarti nilai apa yang kita mau jaga tadi Kebersihan Apakah kalian suka dengan kebersihan Berarti kita sepakat Kalau kebersihan Adalah kesepakatan kita bersama Berarti kita bersama harus menjaganya Jadi ya Salah satu bentuknya adalah Dengan melaksanakan tiket Tidak boleh membawa makanan Dari kantin ke kelas Kecuali ada tempatnya sendiri Ya Karena Ini sejalan dengan Apa Sejalan dengan Tata kecik dan keaturan yang berlaku di Sekolah Oke bullying juga sama Nah sekarang Di beberapa pilihan yang sudah kalian tulis ini Bapak ingin meminta kalian Mencari kalimat-kalimat positif Dari kata-kata Misalnya kayak tadi nih Dilarang bermesraan di area sekolah atau kelas Tadi dari kompok mana Oke Coba kira-kira tuliskan Di stage note yang sudah bapak ingin tadi Kalimat positif ya Karena kalimat Jadi gini Kalau kita Ini kan Kita bicara tentang bagaimana Alam sadar kita Membaca sesuatu Biasanya Kita identik dengan Kalau dilarang Kalau kita Lakukan Nah sekarang kita coba buat Kalimat positif dari kata-kata tersebut Saya akan pilih dari beberapa yang kalian tuliskan disana ya Disini Kalian coba tulis Kata yang lebih positif Dari kata Dilarang bermesraan di kelas Nanti kemudian Tempelkan disini Kemudian Tidak memilih Dalam berteman Coba buat kalimat positifnya Coba bagaimana buat Sebuah kalimat positif Lalu Ini sama Teman yang tidak tiket Itu dikenakan sanksi Dari mana Kalau mau Nah Ayo Kira-kira kalimat positif Yang tepat apa Di tos Teman-teman yang Sudah melakukan piket Dikenakan sanksi Pak bayaran Atau besoknya Harus melakukan piket pagi Oke Nah nanti di akhir sesi Sekarang kita sudah masuk ke tahap berikutnya Dimana Dimana dari 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 peraturan kelas Atau keyakinan kelas yang tadi Awalnya kita buat Nah kita mencoba beralih kepada Atau berubahnya menjadi kalimat-kalimat positif Di sini Di sini tadi kita lihat Kemudian Kemudian Kata dengan Sebaiknya kita melakukan piket Sesuai jadwal Sesuai jadwal Agar kebersihan kelas Bisa kita nikmati bersama Jadi kita jangan fokus pada sanksi Kalau masalah sanksi mau diterapkan atau tidak Itu kembali kepada pilihan kalian Dan mau di kelas nanti Kemudian Untuk kebersihan Salah satunya adalah Teman tadi Memilih dengan kalimat Lebih baik melepas sepatu Ketika ingin masuk ke luar kelas Jadi kan ada kebersihan Nah Untuk melihat Bagaimana Perkembangan dari pertemuan kita pada hari ini Saya perlu sekali Umpan balik dari masing-masing kelompok Ya Untuk menyampaikan Pendapatnya Tentang Apa saja yang mungkin didapatkan Dan apa saja masukan yang mungkin mendidikan Terhadap bateri yang sudah Kita sama-sama lakukan pada hari ini Silahkan mungkin Perhatikan dari kelompok siapa yang mau duluan Di sini saya sepenuhnya berterima kasih kepada Pantin Sudah memberikan materi kepada hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa diterapkan di kelas Di sini juga saya akan Jawab Kenapa itu dibilang Di sini itu sebenarnya tidak ada Sirtel-sirtelan Kalau misalnya kita lagi imbul Ataupun lagi ngobrol Itu bisa diimbul saja Jadi kita tidak membedakan Siapapun itu dari dia Dari dia agama Suku atau apapun Itu tidak kami beda-bedakan Terus kalau misalnya dia mau menimbul Kami mau gabung sama kami Ya itu kami FRIEND-FRIEND saja Terima kasih Jadi apa yang saya dapat pada materi hari ini Adalah saya jadi lebih bisa untuk mengemukakan pendapat saya Di depan banyak orang Dengan baik dan benar Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke terima kasih 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 yang lebar saya akan coba membahas satu persatu nah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam hal ini kita melihat bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang malah dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid jadi disini begitu mengedepankan bagaimana membangun komunikasi antara guru dan murid sehingga murid menjadi merasa nyaman aman untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan menyenangkan kemudian dalam penerapan disiplin positif ini murid juga diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka selain itu disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya harapannya adalah murid betul-betul menyadari apa saja tindakan yang telah dia lakukan apakah itu sudah benar atau tidak kalau misalnya tidak benar mereka tahu kesalahannya di mana dan mereka mencari cara untuk bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukan jadi bisa dikatakan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ada misalnya sopulkan penghargaan ancaman maupun hukuman jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya masing-masing kemudian bila dikaitkan dengan nilai kebajikan yang menjadi di gambaran dari profil pelajar Pancasila tentunya jika disiplin positif ini bisa dilaksanakan pada kelas khususnya maka diharapkan nanti para murid bisa memiliki atau bahkan bisa mengaplikasikan dari profil Pancasila tersebut yaitu mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlah mulia, berkebenikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif untuk poin yang berikutnya yaitu tentang terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan resistusi disini saya akan coba bahas satu persatu kita mulai dari motivasi nah dari pembelajaran yang telah saya lakukan dalam modul 1.4 ini terkait dari positif khususnya pada bidang motivasi saya menemukan bahwa ternyata hal-hal yang selama ini dilakukan oleh para murid itu ternyata didorong oleh beberapa jenis motivasi bentuk-bentuknya juga ada nah salah satu, beberapanya diantaranya adalah ternyata murid itu melakukan sesuatu seperti apa yang kita arahkan atau kita instruksikan itu dikarenakan mereka untuk menghindari ketidaknyamanan karena bisa mendapatkan hukuman jadi mereka melakukan sesuatu itu dikarenakan wah jadinya kalau saya tidak kerjakan nanti saya mau dapat hukuman nah jadi itu salah satu motivasi mereka melakukan kemudian ada juga yang ingin mendapatkan imbalan penghargaan dari guru jadi apakah itu baik atau tidak nah dalam teori motivasi di modul ini ternyata itu masih belum begitu tepat kalau misalnya seorang murid melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran itu dikarenakan karena mereka ingin mendapatkan pertimbangan lalu ada lagi motivasi itu dimana para murid ingin melakukannya karena mereka memang menginginkannya dan itu adalah sebagai wujud dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai nah ini adalah motivasi yang paling ideal sebenarnya yang paling diinginkan nah sekarang kita mungkin menuju ke sana setelah kita mempelajari ini harapannya nanti menurut-menurut ke depan melakukannya karena memang itu mereka inginkan dan ada nilai-nilai yang ingin mereka bangun kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan hukuman nah hukuman di sini yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari di lingkungan sekolah adalah dimana di saat seorang siswa melakukan sebuah kesalahan mereka mendapatkan hukuman bentuknya sifatnya bersifat satu arah yaitu dimana si guru memberikan sanksi kepada seorang siswa tanpa ada dialog sebelumnya tanpa ada komunikasi yang lebih mendalam terkait tentang bentuk hukuman yang diberikan sehingga siswa mau tidak mau mereka melaksanakan hukuman tersebut di sini juga murid tidak dilibatkan artinya di saat sebuah kesalahan dilakukan memang harapannya murid ikut terlibat untuk menyadari kesalahannya kemudian mereka dapat memberikan opsi terkait tentang bentuk hukuman yang bisa diterapkan kepada mereka lalu bentuk-bentuk hukuman biasanya berupa fisik ataupun fisikis yang terkadang tanpa kita sadari itu membuat kurang nyamannya atau bahkan mungkin ada murid yang sakit hati terhadap hukuman yang kita berikan kita lanjut lagi ke penghargaan selama ini kita memahami bahwa selama ini saya juga mungkin bapak ibu juga memahami bahwa bentuk penghargaan yang kita berikan sebagai wujud apresiasi kepada murid atas hal positif yang mereka lakukan di kelas itu dapat memberikan semangat yang berlebih kepada siswa tersebut dengan harapan kita ingin agar teman-temannya yang lain juga bisa mengikuti apa yang dia telah lakukan itu tidak salah hanya saja kita juga perlu memahami bahwa ada kolateral damage efek samping dari itu di samping dari ada yang termotivasi untuk bisa mengikuti hal yang sama atau makan lebih baik ternyata ada ada sisi lain karena dalam teori yang disampaikan dalam hal ini penghargaan itu bersifat ada yang jangka pandang dan ada juga yang jangka pendek tergantung bagaimana bentuk-bentuknya kemudian penghargaan yang kita berikan bisa saja menjadi tidak efektif karena mungkin saja bentuk rewardnya atau apresiasinya kurang tepat atau tidak tidak relate atau tidak nyambung dengan apa wujud dari prestasi yang dia dapatkan lalu terkadang itu juga bisa merusak hubungan karena bagi siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti mereka merasa iri dengan apa yang sudah ditampilkan oleh temannya nah mungkin ini yang kita sering lepas lalu mengurangi ketepatan hal ini tentunya perlu pemahaman yang mendalam wujud penghargaan yang kita berikan kepada siswa kepada murid apakah itu sudah tepat atau tidak dan terkadang reward yang kita berikan penghargaan yang kita berikan kepada siswa bisa saja yang menurunkan kualitas baik bagi siswa murid yang beroperasi tadi yang boleh ditampil tadi atau bahkan yang lainnya kenapa bisa begitu karena mungkin di saat penghargaan itu tidak diberikan mereka menjadi kurang bersemangat lagi lalu ada lagi mematikan aktivitas murid lebih berfokus pada bagaimana mereka mendapatkan penghargaan dibandingkan mengembangkan kreativitasnya nah ada juga bentuk penghargaan ini bisa menjadi sebuah hukuman hukuman bagi murid-murid yang tidak ada bentuk apresiasinya tidak ada bentuk tunjuk dirinya dan yang paling terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita dalam pembelajaran bisa membangun motivasi dari dalam diri murid masing-masing sehingga mereka memiliki semangat yang muncul bukan disebabkan karena penghargaan bukan karena takut atau hukuman tapi karena mereka memang ingin melakukannya dan itu memang mereka perlukan nah istilah yang cukup baru juga yang berikutnya adalah tentang resistusi disini kita melihat bahwa resistusi itu lebih kepada bagaimana cara penanganan suatu masalah atau kesalahan yang dilakukan oleh para murid biasanya bentuk-bentuk sebelum ini sebelum resistusi ini kita pelajari itu adalah tujuan utamanya bukan hanya untuk menepus kesalahan yang dilakukan oleh murid tapi lebih kepada belajar dari kesalahan tersebut sehingga harapannya ke depan tidak terpulang kembali kemudian jika ada sebuah kasus yang melibatkan lebih daripada dua pihak misalnya ada si pelaku dan juga ada si korban kalau boleh saya katakan seperti itu maka bentuk-bentuk hukuman yang selama ini mungkin kita berikan tidak berfokus pada bagaimana memperbaiki hubungan antar mereka nah resistusi harapannya adalah fokusnya kepada kesalahan lalu kembali lagi disini ada sebuah statement tentang bahwa ini sifatnya adalah tawaran dan bukan paksaan jadi kita mencoba membangun motivasi dan keinginan yang tampil atau terwujud dari diri mereka masing-masing disini juga perlu peran daripada kita sebagai pendidik sebagai guru untuk menuntun mereka melihat ke dalam diri mereka untuk menyadari apa yang sudah mereka perbuat kemudian apa akibat dari yang sudah mereka lakukan kesalahan yang telah mereka lakukan kemudian bagaimana cara memperbaikin nah kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan tersebut kenapa kesalahan itu bisa terjadi apa yang ingin ditunjukkan apa yang ingin dicapai sehingga kesalahan itu bisa dilakukan lalu mencoba untuk mencari cara yang paling baik dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga setiap pihak baik pelaku maupun korban mendapatkan porsinya masing-masing dan mereka bisa menerimanya dengan ramai dan resistusi juga itu fokusnya pada karakter karakter yang ingin dibentuk karakter yang ingin dibangun karakter yang negatif ingin dirubah menjadi lebih positif jadi bukan pada tindakannya saja dan ini semua sifatnya untuk menguatkan pribadi dari masing-masing murid kemudian tak lupa juga berfokus pada solusi untuk menyelesaikan permasalahan jadi harapannya bukan hanya berfokus pada hukumannya apa dari tindakan yang sudah dilakukan tapi solusinya sehingga kedua bulan bisa mendapatkan keadilan nah kemudian tak lupa juga disini dijelaskan bagaimana cara ketika seorang melaku atau yang membuat kesalahan itu mereka sudah melakukan segala konsekuensi untuk memperbaiki dirinya kemudian kita membantu dan mendamping mereka untuk bisa kembali ke kelompoknya sehingga bisa diterima kemudian terjadi hubungan yang baik kembali antara murid yang satu dengan murid yang lain yang berikutnya adalah terkait tentang keyakinan kelas nah kalau keyakinan kelas ini lebih kepada sifatnya tentang bagaimana membentuk saya ambil contoh yang mungkin biasa kita lakukan adalah membentuk kesepakatan kelas apa hal-hal yang ingin diterapkan dan dilakukan pada kelas tersebut nah ciri-ciri dari keyakinan kelas itu bisa kita sampaikan disini adalah dia bersifat akrat dalam peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret jadi kita akan mentelaah sebuah kesepakatan-kesepakatan yang ingin kita bangun tapi bentuknya lebih real jadi bukan hal-hal yang umum nah kemudian bentuknya bisa berupa persyaratan-persyaratan yang sifatnya universal yang semuanya memahaminya yang semuanya dapat melakukan dan biasanya kalimat poin yang ketiga ini tentang bentuknya dalam bentuk positif itu artinya biasanya kan kalau kita membuat kesepakatan kelas adalah dilarang membuang sampah sembarangan nah maka kita berfokus dalam bentuk yang positif contoh kalimatnya misalnya buanglah sampah pada tempatnya jadi kita mengurangi kata-kata negatif yang ada di dalam pernyataan-pernyataan tersebut kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak usah terlalu banyak buatlah keyakinan-keyakinan kelas yang bisa segera diaplikasikan kemudian jika itu sudah dilakukan terjadi perubahan signifikan nanti bila ditemukan lagi masalah yang baru bisa dibentuk yang sebagai tambahan dari keyakinan kelas itu dengan melihat situasi dan kondisi nah tentunya karena kita sebut dengan keyakinan kelas berarti hal tersebut diterapkan di kelas tersebut bisa saja keyakinan kelas itu berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain tergantung bagaimana kondisi kelas tersebut makanya kalau bisa kita buat sebuah diskusi dengan para murid untuk bersama-sama mereka menyumbangkan ide dan pikirannya serta pendapatnya dengan keyakinan kelas yang kita bangun sehingga semua pihak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh temannya tahu alasannya kenapa itu disampaikan kemudian bisa bersama-sama mau melakukan nah ini tadi kaitannya dengan tadi kalau misalnya sudah dilaksanakan kita juga diminta untuk meninjau kembali jika keyakinan kelas tersebut misalnya menurutkan petisi penambangan atau pembahasan yang lebih menurutkan nilai-nilai yang ingin dilakukan yang ingin didapatkan dalam pembentukan sebuah keyakinan kelas salah satunya ini adalah contoh-contohnya dimana kita ingin membangun bagaimana nilai menghormati disitu ada contoh kami menyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain ini beberapa contoh kalimatnya Bapak Ibu kemudian tentang bagaimana melakukan aktivitas atau bekerja disini kami menyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan sebagai wujud tanggung jawab ada lagi tentang bagaimana nilai-nilai untuk diterima dan dimiliki contohnya kami menyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli antara satu dengan yang lain ini adalah beberapa contoh-contoh kalimat yang mungkin saja Bapak Ibu khususnya mungkin Bapak Ibu wali kelas yang hadir disini bisa mencoba melakukan hal ini di dalam kelasnya masing-masing dan untuk percobaan tersebut Bapak Ibu jangan khawatir kita bisa melakukan revisi jadi tidak harus sekali praktek langsung jangin namanya juga berproses nah kebetulan ini tadi pagi sudah saya terapkan pada kelas sepuluhan saya mencoba berdiskusi dengan membentuk sebuah kelompok dengan anak-anak mereka begitu antusias dan responnya positif tentunya karena mereka diberikan kesempatan kita sabar menunggu bagaimana mereka memberikan pendapatnya dan dalam tema ini mereka menggunakan stick slot jadi dari masing-masing kelompok menyumbangkan kecilannya dalam sepuluhan kemudian menendorkan di depan untuk yang sebelah kiri mohon maaf gambarnya tidak bisa terlalu jelas di sini adalah beberapa bentuk keyakinan kelas yang mereka ingin buat nah setelah itu kami bantu menganalisisnya dengan menjadikannya sebuah kalimat-kalimat positif ada di sebelah kanan nanti saya coba tunjukkan lagi nanti salah satu contoh sebagai contoh yang saya coba tampilkan ya Bapak Ibu ya di sini tentang bagaimana keyakinan-keyakinan kelas yang kami coba lakukan maaf bila gambarnya agak blur jadi di sini ada yang menyumbangkan dilarang bermesraan di area sekolah atau kelas nah kemudian menjadi jika di area kelas sekolah lebih baik menjaga jarak terhadap lawan jenis oke nah kemudian kalau ini sudah mereka sudah ada yang benar nih salah satu kelompok dalam menentukan keyakinan kelasnya dengan kalimat yang positif nah ini ada misalnya saling menegur satu sama lain jika melakukan kesalahan nah disini oke lebih ditegaskan lagi teman teman yang tidak maaf bila kelas bisa juga dikenakan denda atau sanksi nah jadi kita fokusnya pada bukan sanksinya peraturan agar tidak memakai sepatu dalam kelas agar tidak terlalu mengotori kelas nah lebih baik melepas sepatu ketika ingin memasuki ruang kelas demikianlah berikutnya bapak ibu contoh dari keyakinan kelasnya untuk selanjutnya kita coba membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas nah disini kita harus mengetahui bapak ibu bersama bahwa ada kebutuhan kebutuhan yang ingin dicapai oleh setiap individu khususnya para murid disini mereka juga atau bahkan kita semua punya kebutuhan untuk bertahan hidup untuk bertahan hidup atau survival lalu kemudian mereka perlu akan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima lalu ada penguasaan kemudian ada kebebasan dan juga kesenangan yang artinya jika semua pengurusan dasar ini semua terpenuhi pastinya murid bisa merasakan bagaimana hidupnya penuh hidupnya terpenuhi segala kebutuhannya sehingga bisa dipastikan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa dengan memaksimalkan potensi-potensi yang mereka berikan karenakan kebutuhan yang mereka inginkan itu bisa terpenuhi nah mungkin lebih kepada tugas kita bapak ibu bisa bersama-sama mendamping mereka untuk memahamkan mereka akan konsep dari kebutuhan dasar ini dan mencoba membantu dan menampingi serta mengarahkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut nah bisa saja dengan dalam rosa pembelajarannya kita bisa memberikan wujud kasih sayang kita rasa penerimaan kita terhadap apa yang sudah mereka maksimal bisa lakukan kemudian kita membangun hubungan yang baik suasana yang menyenangkan dalam kelas yang berikutnya adalah kita masuk kepada lima posisi kontrol nah disini ini adalah contoh-contoh dari posisi kontrol kita sebagai guru yang mungkin saja selama ini sudah kita lakukan dimana mungkin saja secara disengaja atau tidak disengaja kita pernah dalam situasi kelas itu menjadi posisi penghukum dimana kita memberikan sanksi di kelas kepada seorang murid yang mungkin saja tidak mengerjakan tugas kemudian misalnya membuat keganduan di kelas dengan tanpa dengan memberikan hukuman-hukuman yang tentunya bisa saja itu tidak berkenaan langsung dengan apa yang sudah dia perbuat lalu terkadang dalam memberikan hukuman tersebut kita berfokus bagaimana membuat murid menjadi sangat merasa bersalah nah itu secara disadari atau tidak sadari bisa saja kita lakukan tapi tidak masalah kita sedang belajar kita pasti bisa untuk bisa menjadi lebih baik nah terkadang ada juga murid yang terlalu keras terlalu dekat dengan murid memposisikan diri sebagai teman sehingga kehilangan batasan antara murid dan juga guru disini nah tentunya hal ini kita usahakan semaksimal mungkin bisa kita manage jangan sampai terjadi demikian karena biasanya hal tersebut kurang etis antara murid dan guru jika terlalu dekat sehingga tidak ada batasan kemudian ada juga dimana posisi kontrolnya dimana si guru menjadi pemantau yang melihat saja dari luar tanpa memberikan teguran tanpa memberikan apa saja tapi membuat catatan-catatan yang mana terkadang catatan-catatan tersebut bisa berkefek pada penilaian yang akan diberikan kepada mereka nah memang yang paling ideal adalah posisi kontrol guru dalam pembelajaran itu adalah sebagai manager disini guru bisa memposisikan dirinya untuk menjadi teman dengan batasan kemudian pemantau juga untuk melihat dari jarak jauh tapi juga dapat memberikan input-input positif yang tujuannya adalah ingin mengembalikan atau mengkondisikan kelas menjadi lebih produsif dan jika terjadi suatu permasalahan jika murid mengalami kesulitan maka guru turun dan hadir untuk mendampinginya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nah setelah kita mempelajari posisi kontrol untuk yang berikutnya adalah bagaimana kita menangani permasalahan pada murid jika kita menghadapi murid yang melakukan sebuah kesalahan disini dalam teori disini disampaikan ada yang namanya segitiga sisi ini menyambung dengan sisi yang sebelumnya disini diterapkan bagaimana teknik-tekniknya untuk bagaimana membantu murid untuk mengenali inti dari permasalahannya kemudian mereka sadar apa yang mereka lakukan dan akibatnya kemudian apa yang ingin mereka bangun untuk bisa menyelesaikan permasalahan nah disini disampaikan bahwa terkait tentang menstabilkan identitas bahwa setiap orang itu kita secara pribadi juga bisa memahamkan bahwa kepada murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan ini tujuannya untuk memenuhi motivasi bentuk-bentuknya sebagai berikut nah ini contoh kalimatnya ya nah mungkin ini terdengar cukup asing bagi kita kok malah kita melakukan halnya seperti ini tapi kedepan kita coba akan kuajari lebih dalam ini beberapa contoh untuk menstabilkan identitas siswa sehingga mereka bisa merasa aman nyaman dan mau terbuka misalnya kita menyampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa kemudian tidak ada manusia yang sempurna lalu bisa juga kita merujuk pada pengalaman yang mungkin kita lakukan bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan yang aman lalu kita menyampaikan juga bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini dan kita juga bisa memberikan beberapa kalimat-kalimat yang memotivasi misalnya kita sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tapi fokusnya adalah pada solusi itu permasalahan tersebut kita juga bisa menyampaikan menyampaikan bahwa kamu berhak melakukan hal itu tapi nanti mungkin dalam ada tambahan penjelasan-penjelasan disini lagi ya dan kita juga bisa menggali dalam dirinya untuk memposisikan dirinya apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirinya sendiri dengan kesalahan yang dia lakukan nah harapannya dengan beberapa opsi dari ternyataan-penjataan ini adalah beberapa contoh saja kita bisa saja mengembangkannya pada saat kita sedang melakukan diskusi dengan muridmu kalau dalam bahasa kami di dunia counseling adalah counseling dengan murid tersebut kemudian kita masuk ke poin yang kedua setelah kita bisa melaksanakan mentabilkan identitasnya membuat dia merasa lebih nyaman aman sehingga dia bisa bercerita dengan seluas-luasnya maka kemudian kita masuk ke poin yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah validate the misbehavior nah disini ada beberapa contoh pernyataan-pernyataan yang mungkin kita bisa sampaikan kepada murid misalnya nih kita bisa menguatkan dia bahwa padahal mungkin saja anda bisa saja melakukan yang lebih buruk lagi kan itu menunjukkan bahwa bagaimana tindakan yang dilakukan sebenarnya bisa lebih buruk tapi untungnya dia bisa tidak sampai kesalahan lalu kita juga yang paling penting nih kita mencoba menggali tentang alasan kenapa hal ini dia lakukan dan kita harus menjadi pendengar yang baik dalam hal ini misalkan sebisa mungkin untuk tidak memotong apa yang dia sampaikan terkait dengan kebutuhan dasarnya misalnya dia ingin mendapatkan penghargaan atau penghormatan atau untuk melindungi dirinya sehingga dia melakukan kesalahan tersebut maka kita juga harus katakan atau kita beri apresiasi kepada pernyataan dia dari daripada dia bahwa dia juga harusnya bisa bangga kenapa dengan dia melakukan hal tersebut itu membuat dia menjadi mempertahankan dirinya sebagai wujud dari pertahanan dirinya nah tapi jangan lupa kita juga harus menambahkan bahwa selain mempertahankan diri sebenarnya dia bisa memilih sikap-sikap yang baru yang tujuannya untuk menghindari terjadinya selamat selamat sekali lagi ini adalah beberapa contoh tapi nanti dalam kenyataannya jika kita menghadapi dalam posisi tersebut kita bisa menunjukkan atau memilih kalimat-kalimat yang menurut kita tepat dikaitkan dengan validasi tindakan yang salah kemudian kita lanjut ke poin yang terakhir dari segi tiga sini yaitu menanyakan keyakinannya seek the belief nah disini kita mengukur atau dikaitkan dengan contoh dari keyakinan kelas tadi kita membangun kesadaran diri si muid tentang apa yang mereka percayai sebagai kelas atau keluarga nilai-nilai apa yang harusnya kita jaga dalam sebuah lingkungan kelas hormat-mah hormati saling menjaga rasa aman diterima dimiliki nah apakah kita dalam pertemuan itu kita kita sempermahaman dengan hal itu kalau kita ingin itu semuanya terwujud nah itu juga membantu dia menyadari kembali nah lalu dari nilai-nilai keyakinan kelas atau nilai-nilai universal yang berlaku di kelas ataupun di sekolah yang sama-sama dipahami baik oleh guru dan juga murid kita kaitkan dengan kesalahan yang sudah dilakukan apa nilai-nilai yang terlanggar dari kesalahan yang sudah dilakukan tadi lalu kita mengajak dia juga untuk membayangkan bagaimana sebuah kondisi yang ideal yang sebaiknya dan apa manfaatnya sehingga murid bisa menyadari bahwa jika itu terwujud maka kondisinya pasti menjadi lebih kondisi kita juga ingin mengetahui bagaimana atau apa harapan ke depan dari murid tersebut apa nilai-nilai yang ingin dicapai apa tujuan apa cita-cita yang mereka dapatkan yang ingin dirai dan sekali lagi saya boleh sampaikan yang tadi terlupa di depan bahwa ini yang kita ajak bicara bukan hanya si pelaku kesalahannya tapi juga korbannya kita hadirkan di sana jadi kita membagi part kita antara si pelaku dan korban karena kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi saja bukan hanya dari sisi pelaku ataupun dari sisi korban tapi keduanya untuk mendapatkan kesepamahaman demi untuk meraih kesepakatan yang bisa dilaksanakan secara bersama sehingga setiap pihak itu mendapatkan porsinya yang ideal nah berikutnya oke kita sampai pada selanjutnya yang terakhir terima kasih salam dan bahagia nah ini adalah istilah yang sering disampaikan dalam kegiatan guru penggerak yaitu salam dan bahagia selamat dan kebahagiaan baik nah dari setiap pemaparan yang telah saya sampaikan sekali lagi kembali saya mengajak kepada bapak ini semua menurut sebagai bahan refleksi dan koreksi buat saya juga untuk bisa mengembangkan nilai-nilai dari budaya positif yang kita bangun di kelas dan budaya di sekolah ini dan bagi bapak ibu kami sangat berharap untuk bisa mengerapkannya tidak harus semuanya tapi bisa memulai dengan langkah-langkah kecilnya dan jangan khawatir jangan berfokus pada hasilnya tapi dengan memulainya sedikit-sedikit harapan kita ini semua bisa terwujud dan semuanya adalah sebuah proses jadi memang tidak bisa instan makanya saya pun menargetkan hal ini bisa saya terapkan mungkin di salah satu kelas itu sehingga jika mendapatkan pola yang lepat barulah saya mungkin akan menerapkan pola tersebut kepada kelas-kelas yang lain demikian bapak ibu penyaparan dari saya kurang lebih saya memaaf untuk memperluas sesi kita pada pertemuan pada hari ini kami berharap ada input atau masukan dari bapak ibu sekalian kami persilahkan satu tanggapan saja sudah cukup baik pak terima kasih saya tadi tertarik dengan keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas terhadap nilai-nilai positif yang akan dibangun berdasarkan kesepakatan yang menjadi pertanyaan saya adalah tentu dengan kuantitas siswa yang begitu banyak diatas 30 dan itu sangat plural terhadap nilai-nilai yang ada di pikiran mereka sekarang bagaimana membangun kesepakatan itu tanpa kemudian menafikan atau meninjalkan perbedaan-perbedaan yang ada demikian bapak terima kasih baik terima kasih Pak Sam atas pertanyaannya jadi memang ini yang memang jadi pembicaraan kami di dalam komunitas kami dalam pelatihan guru penggerak bahwa ini memang sebuah hal yang khususnya saya pribadi adalah sebuah hal yang baru artinya kita bersama-sama ingin menjadikan proses pembelajarannya menjadi lebih kondusif tentunya nah terkait tentang keyakinan kelas ini artinya dari semua dasar teori yang sudah dilakukan pastinya kita harus mulai dengan praktik dulu Pak nah tentunya dengan menghadap permasalahan-permasalah yang timbul tadi nah disitulah nanti perlu ada namanya ada refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan dan memang kami pun ditugaskan kepada kepada para calon guru penggerak tadi disampaikan bahwa hal-hal seperti ini alangkah baiknya bisa dipraktikan tidak harus pada semua kelas kita bisa mengambil sampel dari satu atau dua kelas saja nah yang saya lakukan baru satu kelas Pak yang saya lakukan tadi cukup memang memerlukan energi karena harus mengumpulkan melihat bagaimana keaktifan keterbatasan waktu juga menjadi tapi tidak jadi masalah Pak artinya yang kami lakukan adalah prinsipnya adalah kami sedang menuju ke sana sedang menuju ke sana kemudian dari hasil satu pertemuan kita akan evaluasi lagi kita refleksi lagi artinya tadi kalau saya boleh sampaikan hasil sementara refleksi sementara dari pertemuan yang kami lakukan kepada siswa khususnya karena mereka adalah yang menjadi targetnya mereka mendapatkan kesenangan dalam proses pembentukan keyakinan seperti ini mereka senang diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat mengajukan tampil kemudian pendapat mereka bisa didengar dan dihargai nah poin itu dulu sih yang mungkin kita mau angkat Pak kalau masalah perubahan yang dalam skala besar biarlah nanti waktu yang menjawabnya nantinya kami saya juga masih belajar dan ini terus masih kami pahami lebih-lebih lagi mungkin mohon maaf itu Pak jawabannya kurang dan lebih terima kasih baik baik Bapak Ibu karena sudah tidak ada lagi pertanyaan kabar mohon maaf kesediaannya dan waktunya yang telah diberikan pada waktu ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih